Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Nah inilah yang kini lagi viral guys di tempat saya, di lingkungan saya, di tetangga saya, di teman kerja saya itu Gak tau ini pohon apa yang penting dijadikan hiasan aja Jadi memang aglonema-aglonema dan sejenis itu sekarang lagi viral guys Tapi memang terlepas dari sedang viral atau tidak Tumbuhan seperti ini dan tumbuhan yang lain itu harus kita jaga guys Karena memang tumbuhan ini memiliki peran yang ad Memiliki peran yang sangat vital bagi kehidupan kita Karena memang tumbuhan ini menjadi penghasil oksigen udara yang setiap hari kita kirup Kenapa kita bisa merasa segar ketika siang hari di bawah pepohonan Ya karena memang ketika siang hari pepohonan itu menghirup karbon dioksida yang kita keluarkan Dan mengeluarkan oksigen yang kita hirup Jadi siklusnya seperti itu Tapi kalau di malam hari itu memang pepohon juga sama Pohon sama menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida Maka bisa diambil kesimpulan kenapa siang dan malam di suatu negara itu berbeda Coba bayangkan ketika pergantian Dan siang dan malam dalam satu waktu dalam satu dunia itu sama Semua seluruh dunia itu contohnya malam semua Tentunya dunia ini akan kekurangan oksigen Kenapa? Karena manusia dan pepohonannya sama-sama menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida Sedangkan yang penghasil oksigennya itu gak ada Makanya Allah menciptakan siang dan malam setiap negara itu berbeda Terolah ketika di Indonesia kadar oksigennya sedikit Ya mungkin ada yang kebawa angin oksigennya masuk ke Indonesia dari negara-negara yang saat itu lagi siang Jadi seperti itulah Allah menciptakan segala sesuatu itu pasti ada manfaatnya Bahkan anjing dan babi yang jelas-jelas haram Dan juga najis mugolado Kalau di agama Islam itu jelas-jelas pasti ada gunanya Jadi terlepas dari semua kepiral itu kita harus tetap bisa menjaga alam Baik itu tumbuhannya, baik hewannya juga kita harus bisa jaga Kenapa? Karena memang kita sangat sekali berkegantungan Ketergantungan kepada yang namanya alam Jadi seperti yang saya bilang bahwa ketika kita berlaku baik kepada alam Menjaganya, melindunginya Maka alam juga akan berbuat lebih baik kepada kita Karena memang di zaman yang modern sekarang ini kebanyakannya itu Manusia yang sangat banyak diberi manfaat alam Tetapi timbal baliknya kita malah mengotori alam Itu yang sedang sekarang terjadi Contohnya adalah sampah Penembangan liar dan lain sebagainya Ketika penembangan liar Ya liar Tidak teratur, tidak ditanami lagi Kemudian turun hujan, longsor Terkadang kita malah menyalakan alam Kok kenapa ya tanahnya bisa longsor Padahal memang manusianya yang tidak bisa menjaga Seperti itu Jadi memang Apa ya Bingung juga sih Jadi Jangan menunggu viral dulu baru kita peduli Jangan menunggu rusak dulu baru kita mau memperbarui Tapi menjaga itu lebih baik dari mengobati Kalau dirinya kesehatan seperti itu Jadi Mari kita bersama-sama menjaga alam Terlepas dari semua kepiralan yang sedang Kita rasakan saat ini Karena Kembali lagi saya sebutkan Ketika kita menjaga alam Berbuat baik kepada alam Maka alam juga akan berbuat baik Jauh, 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 jauh lebih baik Kepada kita Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh